Halo Assalamualaikum, Infinix makin menggila juga, makin keren speknya di level harga sejutaan ya. Maksudnya di bawah 2 juta, memang ini sejutaannya agak tebal, tapi masih lumayan selisihnya di bawah 2 jutanya ya. Nah yang menarik adalah, untuk yang storage-nya 256GB ini, RAM-nya physical 6GB dengan 6GB Memfusion. Nah yang storage 128, malah RAM-nya itu 8GB ya physical. Dan ini pakai prosesor baru, Helio G100 prosesor, saya belum tahu perbandingannya dengan Helio G99, tapi kalau dipakai di level harga segini harusnya kece banget ya. Kemudian layarnya 120Hz dengan brightness hingga 800 nits, kemudian apa lagi? Ada 5 tahun smoothness, sertifikasi dari Tevrainland ya, jadi dijamin mungkin sudah diuji, tetap lancar dipakai selama 5 tahun ke depan. Ada NFC juga, splash proof juga, biasanya ini IP54, dan garansinya yang ini 15 bulan, official service center for Infinix, itu namanya Calcare ya. Di sini layar smooth, sadis, no limit katanya nih, hashtag atau tag lainnya kali ya, hot 50. Oh iya, bakal lengkap kali ini, ada hot 50i yang nggak saya bahas, kemudian ada hot 50 ini, ada hot 50 Pro juga, dan kabarnya ada hot 50 5G. Nah yang ini warna titanium grey lagi, kenapa saya bilang lagi? Karena saya sudah coba warna kece ini pas unbox smart 9 ya kemarin, nanti teman-teman bisa simak deh hasil foto smart 9 di Instagram saya, rada-rada di luar perkiraan sih, ternyata bagus ya di level harga segitu. Tapi sekarang kita balik bahas hot 50 dulu aja, atau hot 50, di mana dia punya premium design dengan ketebalan hanya 7,7 mm. Layarnya 6,78 inci ya, Full HD+, kemudian baterainya dijamin tahan 4 tahun, dengan fast charging 18W dan kapasitasnya 5000 mAh. Dan ada Infinix AI, now for all, jadi sudah masuk AI ya, ke smartphone sejutaan. Kemudian kamera belakangnya 8MP, eh kamera depan 8MP, kamera belakang 50MP. Yang belum dibahas adalah XOS 14.5, powered by Android 14. Ada G-sensor, e-compass, L-sensor, proximity sensor, fingerprint, dan gyroskopnya, oh ditulis by software di sini ya. Yuk kita lihat isi kelengkapan di dalam paket penjualannya kali ini, ya ini dia, oke warna hijau, tua dan muda, jadi two tone design dari selubung plastiknya, semua speknya sudah dibahas tadi ya, di kardus luarnya juga sudah ada. Kemudian ada petunjuk pengguna, modelnya adalah X6882, ini sekaligus sebagai buku garansi ya, ya di sini ada. Dan daftar service center-nya, ASCE, di Bandung di Pajajaran. Lalu dapet softcase, kita cek lagi. Oke, ada tombol power yang dibolongin, kemungkinan fingerprint scanner-nya di tombol power berarti, dan kameranya ditumpuk 3 seperti itu ya. Di softcase-nya sudah kelihatan. Di sini ada SIM tray ejector berbentuk kotak seperti ini, lalu ada kabel data atau kabel charging type A to type C dengan aksen warna orange di plug-nya, dan terakhir ada charger 18 Watt ya, sesuai dengan kemampuan fast charging dari smartphone-nya. Nah ini dia smartphone-nya, warna titanium grey, segera kita keluarkan. Dan ya, warna titanium grey-nya mirip dengan yang ada pada Infinix Smart 9, yang mana saya suka untuk level harga segini. Desainnya minimalis, polos-polos aja, nggak ada pattern aneh-aneh ya, dengan refleksi seperti itu untuk cahayanya. Desain kameranya cukup fresh, dan kelihatannya ada 3 lensa ya kameranya, cuma tadi disebutin hanya 50MP saja kameranya. Di sini LED flash-nya 2, tulisannya asperical lens f1.6, 27,2 mm ya, focal length-nya. Bukaannya f1.6, kemudian ada logo Infinix di situ, di sisi kanan ya. Ya, framenya lurus dengan, sekali lagi tetap ya, bagian yang mendekati back cover itu sedikit ada 2.5D-nya lah, melengkung sedikit ya. Jadi lurusnya juga masih tetap ergonomis, dan di sisi kanan ada tombol power dan juga volume rocker, ini sebagai fingerprint scanner, jangan lupa. Di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray, tadi disebutin sih SIM tray-nya triple cut slot ya. Tapi kita buka aja buat memastikan, ya betul, 2 nano SIM card plus 1 microSD dedicated. Bisa kamu tambahkan storage, kalau 128 nggak cukup, kalau 256 juga nggak kebagian, misalkan bisa pakai microSD ya, nambahin storage-nya. Nah, di bawah ada port audio atau jack audio 3.5mm, microphone, kemudian port type-C dan speaker grill berupa 4 buah strip seperti itu. Layar depan sepertinya sudah pakai punch hole, tapi kita nyalakan saja buat lihat bezel-nya juga seperti apa, dan software-nya ya. Ya, kita segera masuk ke SOS 14.5.0 homescreen-nya, ini based on Android 14, dan teman-teman bisa lihat bezel layarnya ya. Seperti biasa, bagian kiri-kanan paling tipis, atas sedikit lebih tebal karena ada LED flash juga buat selfie di situ, dan bawah yang paling tebal. Tapi buat saya, di level haris jutaan segini wajar-wajar aja ya, nggak lebah ya. Kemudian kita langsung cek kelengkapannya, mulai dari spek di My Phone atau di About-nya. Ya, ini storage-nya terpakai 19,08GB, berarti free-nya 236,92GB. Helio G100, RAM-nya 6GB, dengan memfusion sudah menyala di 4GB, maksimal 6GB ya untuk yang ini. Kemudian bisa dimatikan juga tentu, dan layarnya Full HD ya, bener ya. Nanti kita cek refresh rate-nya, yang jelas kamera belakang 50MP, kamera depan 8MP, baterainya 5000mAh, dan Android 14, dengan security update di bulan Juli 2024. Harusnya connect wifi dapat update sih ya, tapi nantilah mungkin kita cek pas setelah unboxing, buat review aja nanti ya. Nah, untuk refresh rate, selain auto-switch bisa dipilih buat stay di 60, 90, atau 120Hz ya, mantap. Dan setelah itu kita cek untuk kamera, kan ada 3 lensanya, oh, 50MP, resolusi kamera utamanya, ada zoom 2x, tapi tidak ada ultra-wide, zoom 2x-nya juga kayaknya in sensor zoom ya, atau lossless zoom. Cuma saya ngerasa nih, di lensa wide-nya, yang bukan f1.6, dengan focal yang tadi berapa di 27,2mm, ini sedekat ini sudah kelihatan garisnya ada distorsi, rada melengkung ya, mungkin karena lebih wide. Lensanya, yang ini nih ya, yang melengkung banget, yang cembung banget, harusnya sih yang 50MP, yang paling atas, tapi saya belum tahu kenapa distorsinya lebih kerasa di sini ya. Kemudian ada mode film, ini template cepat buat bikin video-video, bisa video pendek, ataupun video singkat, ataupun video apapun lah ya. Kemudian ini, untuk resolusi perekaman videonya, bisa Full HD 60fps, atau 2K 30fps. Kalau video bokeh di 720p 30fps saja, oke, kalau sisanya ada filter, dan juga frame, lalu ada, ini beautification ya, jangan lupa matikan ya. Kemudian untuk kamera depan, apakah sama? Ya, sama 2K 30fps, atau Full HD 60fps, dan kalau bokeh, sama di 720p ya. Portrait, depan belakang, tadi ada wide selfie buat kamera depannya, itu kayak ini ya, kayak apa, panorama, tapi pakai kamera depan. Lalu ada mode super night, dan kalau more, ini ada slow motion, timelapse, dual video, dia bisa, short video, sky shop, pro, panorama, dokumen, sama air shot. Pro-nya, buat foto saja, dan buat kamera belakang saja tentu ya. Nih, ada meteringnya, bisa dibikin manual, ke center atau kemana gitu ya. Kemudian, autofocus bisa manual, atau autofocusnya continuous dan single. Lalu ada white balance, ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1 per 1500 sampai dengan 30 detik, dan ada exposure compensation. Buat teman-teman yang mau nyoba street photography, kayak kemarin saya pas aktiviti sama salah satu brand, settingan pro gini bakal berguna banget ya, karena kadang-kadang settingan auto dari smartphone-nya itu nggak menghasilkan tingkat kecerahan, kontras, dan shadow yang kita inginkan. Jadi, mantap, di high-end front 1 jutaan sudah ada mode pro-nya. Oke, untuk brightness-nya bekerja ya, tadi bright, tapi lalu kemudian meredup layarnya, biar lebih enak dipandang di kamera. Ini dia, Infinix Hot 50, yang sekali lagi saya kasih tahu bocoran harganya. Masih di kepala 1 jutaan, di bawah 2 juta, dan lumayan selisihnya ya. Nggak nempel banget ke 2 juta, tapi saya belum bisa bilang berapanya. Teman-teman bisa cek, pastikan harganya di link di deskripsi, atau di produk yang muncul di kiri bawah video ini. Jangan lupa di klik ya. Saya akan coba-coba dulu smartphone-nya, mudah-mudahan ada rezeki dan umurnya buat review lebih lengkap, termasuk jajal kameranya. Saya sudah siap buat share cerita tentang Infinix Smart 9. Bentar lagi ya, tungguin aja. Jadi jangan lupa subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan. Oke, gitu aja dulu unboxing smartphone terbaru Infinix yang... Uh, saking kecenya glowing, glossy, sampai hilang fokus kamera saya. Oke, ya, sudah dulu unboxing-nya, hatun-tun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon Amit Nundur Diri, Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Dari Kota Cimahi, Agon Amit Nundur Diri, Wassalamualaikumwarohiwabarokatuh. Dari Kota Cimahi, Agon Amit Nundur Diri, Wassalamualaikumwarohiwabarokatuh. Dari Kota Cimahi, Agon Amit Nundur Diri, Wassalamualaikumwarohiwabarokatuh.